Intro Memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia, ke 78 tahun, warga Dusun Aek Batu Utara, adakan bermacam perlombaan, tampak antusiasnya para emak-emak. Global Expo TV Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dalam memeriahkan tanggal 17 Agustus tahun 2023, hari ulang tahun kemerdekaan RI ke 78 tahun, 1945, warga Dusun Aek Batu Utara, Desa Asam Jawa, Kecamatan Tor Gamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, mengadakan kegiatan bermacam perlombaan untuk anak-anak, juga untuk emak-emak, sehingga membuat suasana perlombaan itu sangatlah seru. Acara tersebut yang bertempat di depan halaman rumah anggota DPRD Labusel, Hakizahrol Nasution, ada pun perlombaan yang digelar yaitu lomba makan kerupuk, kemudian lari dalam goni menggunakan helm, kemudian kelereng sendok, selanjutnya memasukkan paku ke dalam botol, empat, gunting kawat, lima, tarik tambang, enam, ekstef sarung, tujuh, ekstef tepung, delapan, bola dangdut, dan terakhir panjat pinang. Perlombaan tersebut dimulai dari jam 14.00 WIB. Alhasil pantauan wartawan tampak di lokasi itu, ada puluhan kaum bapak-bapak, kaum ibu-ibu, dan para anak-anak yang turut bertarung, mengikuti perlombaan tersebut, juga acara itu setiap diadakan perlombaan diiringi musik, sehingga-hingga para pengunjung juga tampak gembira, dan turut bergoyang mengikuti irama musik. Pembina di acara tersebut anggota DPRD Labussel, Haji Zahrol Nasisyen, sedangkan penasehat, Sudarman, Koordinator Kepala Dusun, Masroh ST, Ketua Panitia acara perlombaan tersebut, ialah Kirim Siregar, Sekretaris, Ribul Asade Om Pusunggu, Bendahara, Yada Syahputra, dan dibantu beberapa anggota, seluruh remaja tampak juga, sponsor dari PT Adira, dan Haji Zahrol, yang tampil di lokasi tersebut. Anggota DPRD Labussel, Haji Zahrol Nasution, ketika membuka acara perlombaan itu dalam kata sambutannya, mengatakan bukti daripada kebanggaan kita kepada NKRI, ini makanya saya sangat mendukung untuk memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia ke 78 tahun, ini masyarakat berpartisipasi, memberikan bantuan dana kepada Panitia, agar acara ini dapat terwujud, demi terus menuju untuk Indonesia maju. Jadi perlombaan ini kan ada beberapa item, jadi harus kita bersama-sama menjaga kekondusipan, jangan pandang bulu, karena berapa banyak hadiahnya, tapi kalau pandang bulu tidak mungkin bersatu, maka hiburan rakyat ini, demi memeriahkan hari ulang tahun RI ke 78 ini, kita terus melaju untuk Indonesia maju, katanya. Termasuk M. Yunan, salah seorang tokoh masyarakat setempat, dirinya mengatakan pada wartawan, kita sebagai warga sungguh berterima kasih kepada Bapak Haji Zahrol, atas dukungannya di acara ini, baik dari tempatnya, dan juga berkat bantuannya, kalau tanpa dukungan dan bantuannya mungkin acara ini tidak dapat terwujud, hal itu tidak bisa dipungkiri, karena ada juga kekompakan dari masyarakatnya yang mendukung acara ini, katanya. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan Kabiro Global Expos TV Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Mirwan Hasibuan, mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.